selamat menikmati ini pertemuan kita di minggu kedua di bulan Juli tepatnya masih bersama saya Mrs. Ika Nurrahmi ya pembelajaran kita kali ini masih sama yaitu berada di chapter 1 sama seperti minggu yang lalu yaitu tentang congratulations tapi ini berbeda lagi walaupun masih berhubungan satu dengan yang lainnya ya sekarang langsung saja apa sih yang kita akan pelajari di chapter 1 yang berikutnya ini yang pertama adalah how to express hope or wish apakah kalian tahu apa itu kira-kira kemudian yang kedua adalah how to prize someone apa lagi ya oke to prize someone nah prize itu adalah memberi pujian memuji memuji otomatis disini adalah terhadap hal-hal yang baik ya kemudian to express hope or wish hope atau wish sendiri disini maknanya adalah harapan atau doa jadi bagaimana seseorang memberi mendoakan atau memberi harapan membuat harapan harapan mendapatkan keberuntungan atau mencapai suatu kesuksesan maaf ya nah disitu jelas kalau prize dan hope or wish disini fungsinya sangat baik sangat bagus ya kita senang terhadap orang lain yang sukses seseorang yang senang seseorang yang beruntung jadi bukan malah bersedih atas kebahagiaan orang lain begitu nah aplikasinya dalam keseharian bagaimana contoh yang pertama jadi ada situasinya dulu kondisi yang bagaimana sehingga seseorang itu mengucapkan apa pujian dan berdoa nah ini contoh yang pertama Dayu is going to participate in a bike race to celebrate Indonesia independent day Dayu akan berpartisipasi di dalam sebuah lomba apa itu balap sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia nah jika ada seseorang yang mendengarkan atau yang mengetahui tentang hal ini dan dia berbaik hati dia peduli dia pasti akan memuji dan juga memberikan harapan nah disini ada Siti yang mengetahui hal tersebut Siti thinks that it was a great chance for Dayu Siti hopes that Dayu can ride her bike very fast so she can win the race Siti berpikir bahwa hal tersebut adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus buat Dayu dia berharap bahwa Dayu bisa mengendarai sepedanya sangat cepat sehingga dia bisa memenangkan pertandingan begitu nah dalam dialognya bagaimana nah ini dia dialognya Dayu says Siti Siti wish me luck I will take a part in a bike race to celebrate Indonesia independent day and then Siti says that's a great chance Dayu I hope you can ride your bike very fast so you can win the race oke seperti itu ekspresinya kalau di ucapkan dia tentunya dengan intonasi yang menyenangkan bukan intonasi yang sedih ya nah untuk mengakhiri dialog semacam ini misalkan si Dayu Dayu bisa mengucapkan thank you I hope so misalnya begitu sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena sudah didoakan ya dan sudah diperdulikan oleh Siti nah apakah kalian tahu tulisan yang bertuliskan warna merah dan warna hijau itu ungkapan apa saja oke ya kalian betul yang bertuliskan warna merah adalah pujiannya kepada Dayu sedangkan yang berwarna hijau adalah yang mendoakan Dayu ya oke kita lihat contoh berikutnya contoh yang kedua situasi yang bagaimana kak ya situasi yang kedua Siti got a scholarship in this semester Siti mendapatkan beasiswa di semester ini nah yang mengetahui tentang hal tersebut adalah Lina Lina congratulates her Lina praises her that she deserves it and it is her best achievement Siti Siti hopes that the scholarship will help her parents a lot for not paying her school fee nah Lina ketika tahu kalau Siti itu mendapatkan beasiswa nah itu kan menunjukkan bahwa Siti itu sukses ya mendapatkan mendapatkan sesuatu yang bahagia karena ekspresi pertama yang diungkapkan oleh Lina adalah congratulate dia memberi ucapan selamat dulu kemudian Lina juga mendoakan Lina praises her that she deserves it and it is her best achievement dia mengatakan bahwa apa namanya itu adalah hasil dari usahamu kamu sudah mencapai cita-cita kamu yaitu tadi mendapatkan scholarship ya nah nah Siti nya kemudian yang punya harapan the scholarship will help her parents a lot for not paying her school fee dia berharap bahwa beasiswanya tadi akan bisa membantu orang tuanya untuk tidak tidak usah lagi membayar apa namanya SPT sekolahnya si Siti begitu nah dalam dialog bagaimana Siti says Lina Alhamdulillah I got a scholarship this semester oh congratulations Siti you deserve it it is your best achievement Siti says I hope the scholarship will help my parents a lot for not paying my school fee bisa juga ditutup di alap misalnya Lina nya bilang yes of course your parents must be proud of you orang tuanya pasti bangga dengan kamu bisa kalian modifikasi sendiri ya oke nah tapi karena disini ada tiga warna ada ungu merah dan hijau tulisannya nah ekspresi apa saja kah itu ya kalian betul lagi kalian memang benar-benar hebat ya untuk yang berwarna ungu adalah tukang rotulates dan yang warna merah adalah to price someone dan yang warna hijau adalah to express hope or peace ya oke sekarang contoh yang ketiga ya contoh yang terakhir untuk materi saya hari ini oke situasinya bagaimana kah nah Jamal has cleaned his bedroom Jamal telah membersihkan kamar tidurnya kelihatan sesuatu yang biasa-biasa saja sih membersihkan kamar tidur tapi kalau kebiasaan seperti ini tidak biasa dilakukan oleh seseorang ya akan jadi sesuatu yang aneh begitu ya jadi kalian saya harap juga mampulah melakukan hal yang sekedar seperti ini oke nah ibunya tahu tentang hal tersebut his mother proses him that he is a good boy and now the bedroom looks tidy ibunya memuji mungkin karena biasanya Jamal jarang atau tidak pernah membersihkan kamarnya kali ini dia membersihkan kamarnya di ibunya memuji he is a good boy oh kamu itu anak yang baik and now the bedroom looks tidy tuh kamarnya sekarang jadi kelihatan rapi his mother loves it ibunya sangat menyukai hal tersebut she hopes that Jamal will always clean his bedroom ibunya berharap bahwa Jamal nantinya akan selalu membersihkan kamar tidurnya tidak hanya kali itu saja oke nah gimana dalam bentuk dialognya Jamal says mom i have cleaned my bedroom please take a look mom says oh good boy it looks tidy now i loves it i hope you will always clean your bedroom Jamal says thank you mom of course ya seperti itu dialog sederhananya ya oke kalau kalian mau praktek hal-hal yang sederhana walaupun misalnya bahasa inggris kelihatan sulit tapi kalau mau dipraktekkan yang sederhana sederhana itu kalian pasti akan bisa oke nah tulisan merah itu adalah surprise someone yang hijau to express hope or wish doanya si ibu tadi ya harapannya kemudian yang terakhir itu yang berwarna biru donker to say thank you jadi disitu ada thankingnya berterima kasih karena sudah dipuji boleh ditambahkan seperti itu ya oke anak-anak dari contoh-contoh tadi saya harapkan kalian sudah mendapatkan atau merasa jelas bagaimana penggunaan expressi to surprise someone and to express hope or wish nah sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya yaitu assignment tentunya ada penugasan ya anak-anak oke nah penugasannya seperti apa write kreatif dialog based on the situation below tulislah dialog yang kreatif berdasarkan situasi di bawah ini dan ingat karena kemarin itu masih ada saja yang dialognya itu tidak sesuai dengan materi saya jadi jauh di luar materi saya apa yang kalian tulis itu harus ada hubungannya dengan materi pembelajaran saya ya disini adalah to prize someone and to express hope or wish tentunya bisa dikombinasikan juga dengan how to congratulate someone oke ada 4 situations disini yang harus kalian ubah situasinya ini menjadi dialog jadi ada 4 dialog ya oke yang pertama Wahda has just made a very beautiful handicraft from Padistraus and then Farhan praises her craft and hopes that she win the province craft competitions and the number two Hamid has just finished a picture of Mrs. Zulaiha his favorite teacher he will present the picture to Mrs. Zulaiha on his birthday sorry on her birthday di ulang tahunnya Ibu Zulaiha Layli prizes the picture and is sure that Mrs. Zulaiha will take will like it and then number three Sofian has just finished cut the grass on his garden his mother praises him and thankful she hopes that Sofian will do it again on the other weekend and then number four Fatima has just won singing competition in her school her voice and her performance are very beautiful her singing teacher will send her for national competition Humairah congratulates her then she prizes Fatima's performance and her voice she wishes that Fatima will be the first winner ok itu tugasnya 4 situasi yang harus kamu ubah menjadi dialog berarti ada 4 dialog berdasarkan situasi nah bagaimana mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya ok yang pertama tulis semua soal yang ada di halaman assignment tadi kekerjakan membuat dialog berdasarkan situation yang ada di soal di buku yang ada di soal tadi maksudnya ya di assignment nulisnya menulisnya di buku catatan agar bisa dipelajari lagi dan juga di kertas HVS nah kalau yang di buku catatan tadi supaya bisa mempelajari ketika nanti ada PTS atau PAS sedangkan untuk yang di HVS nanti untuk dikumpulkan sebagai portfolio di akhir bulan foto dan kirim hasil tugas kalian tadi kemudian unggah di admodo di bagian bawah materi atau video saya jangan kirim di WA pribadi saya oke so anak-anak demikian tadi pembelajaran kita hari ini saya berharap semuanya bisa memahami dan bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu maksimal adalah di akhir minggu ini hari Sabtu ya melebih itu nanti nilainya akan saya kurangi oke terima kasih atas perhatiannya wabilahi taufiq wal hidayah waridaw wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a nice day ay selamat menikmati